Dua orang sahabat terpikat oleh pesona salah satu guru di sekolah mereka Mereka hampir setiap hari mencari cara untuk bisa melihat guru tersebut lebih dekat Namun apa yang terjadi nyatanya hanya membuat salah satu diantara mereka tersakiti Hingga akhirnya sesuatu terjadi Ya, film pedek dengan judul Zaglina yang didilis pada tahun 2012 yang lalu ini Akan menceritakan kisah mereka Pemuda ini bernama Robert Masih mengejak bangku sekolah SMA Dan sedang dalam ujian matematika Tapi, sepertinya dia tidak mengerjakan ujian tersebut Malah menggambar Tentu saja guru matematika mereka tahu Dan melihat apa yang dikerjakan Robert Guru itu juga mengacap Robert kalau dia terus begini Bisa-bisa Robert tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi nantinya Tapi, sepertinya Robert tidak peduli dan malah mencuekin guru itu Memang dari awal Robert membenci pelajaran matematika Jadi, dia sama sekali tidak tertarik Meskipun begitu, bukan berarti robot membenci pelajaran yang lain Dia sangat suka membuat video atau film apalagi di sekolahnya ada mata pelajaran tentang itu Tapi, yang paling terpenting adalah gurunya Ya, perkenalkan Namanya adalah Jacqueline Guru seni yang lagi banyak diperbincangkan Kali itu robot bersama sahabatnya yang bernama Jahek Melihatnya dari seberang jalan Tentu saja pandangan mereka tertuju padanya Bahkan, mereka nekat membuntutinya sampai ke kolam renang Ya, udah tahulah ya mereka mau ngapain Tentu saja mau lihat yang bening-bening Beruntungnya lagi, mereka sampai melihat gunung kembarnya Meskipun masih bohai, ternyata Jacqueline sudah menikah dan memiliki suam yang super sibuk Di kantor maupun di rumah, suaminya sibuk bekerja Bahkan sampai membuat Jacqueline bosan dan bete Kebetulan esok harinya adalah mata pelajaran seni Kala itu Jacqueline sedang membagikan hasil pembuatan video Yang dibuat oleh masing-masing siswa Dan yang paling mendapatkan nilai tertinggi adalah Robert Karena keberhasilannya Robert dan Jahek memutuskan untuk mencoba membuat film yang nantinya Akan mereka ikut sertakan dalam sebuah festival film indie Namun, mereka masih bingung harus mulai dari mana Dan satu-satunya yang mungkin bisa memberikan ide cemerlang Adalah dengan melihat Jacqueline Ya, bahkan mereka nekat mengatakan pada teman-teman yang lain Kalau mata pelajaran seni ditunda Supaya hanya mereka berdua saja yang hadir tanpa ada gangguan Pesona Jacqueline memang tidak bisa dipungkiri Namun sepertinya Robert terlalu jauh menanggapinya Sepertinya dia ingin sesuatu yang lebih dari gurunya tersebut Bukan hanya sebatas pelajaran saja Bahkan Jahek tidak diberikan kesempatan berbicara oleh Robert pada Jacqueline Robert punya ide untuk membuat filmnya Dia mohon Jacqueline untuk dijadikan foto model Ajakan itu ternyata diterima oleh Jacqueline Mereka pergi ke spot sebuah danau yang cukup tenang Di sini, Robert benar-benar tidak tahu harus ngomong apa Yang jelas, mantap lah ya Tapi ternyata mereka tidak sendirian Jahek diam-diam memperhatikan mereka Entah apa yang terjadi sepertinya Jahek mulai terlupakan oleh Robert Mulai hari itu, isi pikiran Robert hanyalah Jacqueline saja Tidak peduli ujian matematika ataupun mata pelajaran yang lain Hanya pelajaran seni saja yang ia pikirkan Melihat kondisi Robert yang makin lengket sama Jacqueline Jahek meminta Robert untuk tidak terlalu dekat dengannya Ya, mungkin kedengaran Jahek iri Tapi dia hanya tidak ingin sahabat itu terkena masalah hanya karena ini Namun Robert sepertinya tidak peduli Tentu saja Jahek agak sedikit kesel Mudah gitu dia juga tidak lulus ujian matah pelajaran kimia Jahek meminta Robert untuk mengantarkannya pulang Karena biasanya mereka sering begitu Tapi kali ini Robert tidak bisa Karena akan menjalani remedi ujian matematika Tapi begitu lihat Jacqueline Dia malah mengajak ke jalan-jalan Dan seolah-olah tidak peduli dengan remedinya Mereka menuju ke sebuah danau dan bersantai di sana Ya, disini gak usah dijelasin lagi lah ya Soalnya mereka makin lengket intinya Kedekatan mereka makin dipertegas ketika kala itu Sekolah mengadakan wisata atau liburan singkat bersama guru-guru Di saat yang lain ngumpul Robert masih aja mencari pujaan hatinya Malam itu hujan deras Jahek yang lagi-lagi buang air tidak sengaja melihat Robert Bersama Jacqueline menuju cottage yang tidak ada penghuninya Diam-diam Jahek mengawasi Sampai akhirnya dia terkejut melihat Robert Ternyata lagi enak-enak Dari sini Jahek makin kesal dan tahu mengapa Robert mulai jarang pergi bersamanya Hingga esok harinya di sekolah Robert merasa ada yang tidak beres dengan teman-teman Mereka terlihat seperti mentertawainya Dan benar aja Ternyata foto dirinya bersama Jacqueline Tersebar bahkan sampai ke kepala sekolah Lalu siapa yang melakukannya? Robert mencoba mendekati Jacqueline yang sedang membawa koper Sepertinya dia dipecat dari pekerjaannya Ya tidak ada kesempatan Robert untuk berbicara Jacqueline sangat menyesal dan marah lalu pergi Robert yang patah hati lantas ingin mengakhiri hidupnya Beruntung Jahek sempat menolong Jahek minta maaf atas apa yang terjadi Foto-foto itu dialah yang menyebarkannya Namun Robert tidak marah Mereka malah tertawa seolah-olah mentertawakan Apa yang sudah terjadi Ternyata persahabatan mereka jauh lebih berharga daripada Jacqueline Masa depan mereka masih panjang Mereka akan melanjutkan membuat film Dan yakin suatu saat nanti Mereka akan menjadi sutradara yang hebat Itulah tadi alur film medek Jacqueline Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like dan Sampai jumpa